Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan cara terbaru prosedur naik pesawat terbang tanpa tes antigen atau tes PCR Pemerintah sudah memutuskan tidak lagi menggunakan tes antigen dan atau PCR sebagai syarat penerbangan Namun tetap menggunakan aplikasi peduli lindungi Bagaimana caranya? Simak video ini sebelum teman-teman berangkat ke bandara Teman-teman, sebelum video ini kita lanjutkan Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang dengan setia telah memberikan supportnya dan telah subscribe pada channel Gito Abikafin Dan kepada teman-teman yang baru menemukan channel Gito Abikafin Dipersilahkan untuk memberikan support dan dukungannya Agar saya lebih semangat lagi membuat video-video terbaik Silahkan dibantu dengan cara klik tombol like, subscribe, share ke media sosial Anda Dan jangan lupa bunyikan loncengnya Agar teman-teman menjadi orang yang pertama mendapatkan update terbaru dari channel Gito Abikafin Pelaku perjalanan udara dalam negeri Perjalanan darat dan perjalanan laut Tidak lagi ada syarat harus antigen atau PCR Terutama yang sudah divaksinasi dosis kedua dan vaksinasi dosis ketiga atau booster Aturan ini berlaku efektif sejak 8 Maret 2022 Sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian Hal ini akan dievaluasi lebih lanjut sesuai perkembangan di lapangan Tes COVID-19 sebagai syarat perjalanan masih wajib dilakukan Bagi yang baru divaksinasi dosis pertama atau yang belum sama sekali Atau bagi mereka yang tidak bisa menerima vaksinasi karena memiliki comorbid atau kondisi kesehatan khusus Tes COVID-19 PCR berlaku 3x24 jam Atau tes antigen berlaku 1x24 jam sebelum keberangkatan Khusus bagi mereka yang tidak bisa divaksinasi Wajib melampirkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah Pelaku perjalanan usia di bawah 6 tahun Diimbo menerapkan protokol kesehatan secara ketat Setiap pelaku perjalanan harus menggunakan aplikasi peduli lindungi sebagai syarat perjalanan Setiap operator moda transportasi diwajibkan menggunakan aplikasi peduli lindungi Untuk memeriksa persyaratan perjalanan setiap para pelaku perjalanan Sebelum check-in silahkan cek kelayakan perjalanan Anda dengan aplikasi peduli lindungi Pastikan aplikasi peduli lindungi di HP teman-teman telah terupdate dan buka aplikasinya Dan pilih menu eh hak Selanjutnya pilih cek kelayakan terbang ya teman-teman Dan apabila teman-teman telah pernah login dan register Maka data pribadi Anda sudah langsung terekam di aplikasi peduli lindungi Dan apabila baru pertama kali silahkan dilengkapi biodata teman-teman sesuai kartu identitas masing-masing Serta lengkapi bandara tujuan teman-teman Dan lanjutkan dengan klik cek kelayakan Maka jika teman-teman sudah vaksin kedua atau sudah vaksinasi yang ketiga Maka akan muncul tulisan layak terbang warna hijau Selanjutnya membuat eh hak teman-teman Klik eh hak Buat eh hak Pilih domestik Dengan pesawat terbang Dan tentukan kapan teman-teman tanggal keberangkatannya Dan selanjutnya teman-teman tulis dan masukkan berapa nomor penerbangan Anda Dan penerbangan saya kali ini adalah GA564 Kemudian informasi penerbangan GA564 ditampilkan dan klik lanjutkan Kemudian klik periksa kelayakan terbang Dan biodata teman-teman akan ditampilkan Dan klik periksa kelayakan terbang Dan bila teman-teman sudah vaksinasi dosis kedua Atau dosis ketiga Atau booster Walaupun tidak ada hasil tes antigen maupun tes PCR Maka teman-teman akan dinyatakan layak untuk terbang Lanjutkan dengan klik simpan Kemudian jawab dan isi pernyataan kesehatan Apakah Anda memiliki gejala Saya isi tidak Klik tanda panah selanjutnya Apakah Anda pernah mengunjungi negara lain selama 14 hari terakhir Saya isi tidak pernah Lanjutkan dengan klik tanda panah selanjutnya Data personal sudah tercentang warna hijau Dan lanjutkan klik tanda panah berikutnya Konfirmasi informasi penerbangan Data personal Pernyataan kesehatan Dan klik selanjutnya Konfirmasi apakah ada Ehak Anda sudah benar Dan kemudian klik tombol simpan Dan terakhir Teman-teman Akan dinyatakan layak untuk terbang Tunjukkan halaman ini pada petugas di bandara saat verifikasi atau pada saat check-in Demikian semoga bermanfaat Dan silakan Sebelum meninggalkan video ini Berikan supportnya dengan cara klik tombol like Subscribe Share ke media sosial teman-teman Dan jangan lupa bunyikan loncengnya Agar teman-teman menjadi orang yang pertama Mendapatkan update terbaru dari channel Gito Abigafin Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton